Tadi kita sempat lihat juga ada Therese Lamid ya yang dibawakan oleh Hijume. Dan sekarang dengan adanya Ruby nih. Tikal-tipikal fighter lagi dan Ruby ini juga enak banget untuk ngeganggu pergerakan dari Fanny itu sendiri. Tapi sejauh ini belum terlihat adanya agresivitas di area parpobah melik Kairi. Justru Orange Buff-nya nih yang udah mulai disenggel-senggel sama Keyboy. Mau coba untuk rebutan kayak rebutan tiket legend yang tersisa nih. Itu dikit lagi ya teman-teman ya. Jadi hanya tersisa yang itu aja. Jadi jangan lama-lama langsung disikat habis aja. Karena untuk sekarang kita fokus lagi menuju ke in-game-nya. Wey itu di area tengah untuk Hijume akan memiliki satu sisi yang terus-terusan. Karena cooldownnya untuk sekarang itu kan juga ya kalau cooldownnya Ruby cepat. Terus dengan set emblem yang sekarang Ruby bisa jadi lupa akan bagaimana caranya untuk recall. Iya lucu lupa recall tapi tiga asasin ya. Dari basic emblem yang memang dibawa juga. Kerusannya terjadi ini di area rumputan sebelah kiri. Mereka coba untuk trapping-trapping. Clear away fit terlebih dahulu. Dan sejauh ini gold lead masih bisa dipegang oleh Evos Legends. Dan belum terlihat adanya first blood nih selama dua menit pertama nih. Masih aman-aman aja menunggu nantinya Tartle yang akan segera muncul. Yap sementara untuk sekarang coba lihat kiri bergerak di area tersebut. Ada satu Iron Hook gak kena ke arah siapapun. Masih cukup aman beberapa pergerakan yang dilakukan oleh pemain dari Onyx dan juga Evos Legends. Yang gak aman itu apa? Nah ini sekarang. Wuh hampir aja hampir aja. Hampir aja ya. But almost is never enough. Tapi sejauh ini dari Tartle yang udah mulai disetap terlebih dahulu. Sans menarik Cluffy dengan Shadow Stamped-nya. Dan Kairis sudah mulai menghadirkan dirinya. Berfokus ke Honorist Buff terlebih dahulu. Belum ada kontes yang terjadi. Hanya ditarik ulur aja nih Tartle-nya. Enak banget nih hijumnya itu udah pake breast mask. Sementara kalau kita berkaca dari Onyx nih. Onyx juga serangannya harusnya akan luar biasa sekali. Untuk Harith dia menggunakan Infurrate bagus sekali. Karena memberikan skill dengan mana. Tapi untuk sekarang ada heavy spin. Ya udah mulai connect tapi diselamatkan oleh Keyboy. Dilepaskan jepitannya luar biasa sekali Keyboy. Ditarik ya. Ngapain lu jepit-jepit temen gue? Yap. Ditarik. Dan sejauh ini ya Tartle-nya gak jadi di setup. Mereka lebih bermain aman terlebih dahulu. Dan Keyboy sudah mengamankan teritorinya. Dan terbuka visionnya. Hijume sudah memberikan informasi. Masih mencari terlebih dahulu keberadaan dari Tas. Yang sekarang udah mulai lompat nih ya. Crossing ke arah jungle dari Kairi. Dan bahkan Tas ini unggul level loh. Yap. Sementara sekarang Tas-Tas-Tas-Tas. Sedikit lagi yang tersisa. Dan ada tribu yang dikeluarkan. The first one. Tercipta. Kairi. Solo pick off luar biasa. Baru dibilang ya unggul level. Tapi untuk kali ini. Dengan adanya pick off yang terjadi. Tas harus merelakan first bloodnya. Didapatkan oleh Onyx. Dan Tartle-nya sekarang udah ditarik terlebih dahulu oleh Booth di sana. Perlahan tapi pasti. Mencari informasi. Dan tarikan. Dari Keyboy. Menuju ke arah seorang Fluffy. Beladihannya masih ditahan. Gak mau dikommit karena itu adalah gerok. Yap. Sementara untuk Tas tadi sepertinya. Udah memapakan dari satu rhythm of joy yang dia miliki. Dan bersiap sesaat lagi elektrik. Pihibu langsung dikeluarkan. Hanya saja tidak ada targeting yang pas. Yang bisa dia samperin. Untuk Kairi-nya. Pergi karena berbeda. Ada satu lagi. Kaltel dikeluarkan pertempuran. Yang kembali terpecah di arah tengah Kairi-nya. Hingga satu stick Rabila memiliki. Begitu baik pengguna yang dia punya. Tapi Tas. Mencoba kau untuk maju ke depan. Tapi itu sedikit gagal. Dan hilanglah sudah kesempatan. Untuk Evox Legend. Memiliki satu Tartle tersebut. Luar biasa sekali Onyx. Biasanya Fanny itu ngelepas Tartle pertama. Tapi oke Tartle pertama itu baru dieksekusi di menit yang keempat. Dan ini masih menjadi keuntungan yang bisa dipegang oleh Onyx. Dengan First Blood. Tartle-nya. Oke Tas sekarang udah punya Genius One. Tapi dia udah ke pick off sekali. Jadi farming speed yang dimiliki. Tadi satu level unggul di atas dari Kairi. Dan sekarang udah mulai dikejar. Nunggu yang disamakan. Karena waktunya tadi terbuang untuk menunggu spawn. Betul sekali nih. Di area tengah Hijume. 1v1 situation berhadapan dengan Sans. Sans kembali lagi dengan tas-tas yang dimiliki nih. Sudah rindu kita. Padahal tasnya ada di Evox Legends ya. Recovery yang cepat ya. Sans Blood Hunt dikeluarkan Ruby down. All in terhadap Ruby. Benar-benar follow up-nya cepat banget ya. Blood Hunt yang langsung diikuti dengan damage yang cukup. Dari Hijume yang harus di pick off. Dan Fluffy udah mulai kecicil. Boots. Dengan palu yang sangat-sangat besar. Bisa memberikan damage yang cukup besar juga pastinya. Sehingga grog pun udah mulai tembus ya. Apalagi ini grog XP kan biasanya heptasis ya. Betul. Ini Albert menang loh. Menang dari sisi levelingnya. Belum lagi dengan satu tambahan wave minion tersebut. XP-nya akan bertambah lagi. Akan menjauhkan lagi posisi dari XP yang dia punya. Sementara sekarang Kairi. Kan mengamankan dulu goal pump. Di area tengah ada Sans. Mencoba untuk kabur. Ada satu kalutan yang dikeluarkan. Guna untuk bisa menyelamatkan diri. Esmikir lagi. Terusnya ada Sans yang berhasil aman. Kan mengamankah begitu saja Keyboy. Mencoba untuk bisa mendapatkan satu orang. Karena sekarang Steel Campbell sudah dikeluarkan. Tapi ternyata masih tersangkut dengan satu downerang Wolf King. Yang dimiliki oleh Hicume. Tapi Sans tadi pasifnya masih banyak daya ditabung. Sehingga waktu spawnnya tadi cuma di bawah 5 detik. Dan sudah muncul kembali pastinya. Aaron Hook. Ini dari tadi user-user Franko ini meresahkan ya. Betul. Ngeri kita ngeliatnya. Ngeri. Tipis ya. Padahal emang denger suara ratenya aja tuh ya. Saya pingin kaget gitu ya. Tapi Fluffy mencari informasi. Mencoba untuk mengganggu keberadaan dari Kairi. Yang kali ini ternyata bakal coba untuk mundur terlebih dahulu. Dan Watcher Connect ditarik. The Retribution masih bisa mengamankan Orange Buffet. Tapi ini informasi yang sangat penting. Tartulnya udah di set up oleh Force Legends. Dan tanpa The Retribution nampaknya akan sulit di kontes. Oke oke oke. Coba kita lihat ada lagi satu pergerakan. Penalti zone yang lompat ke bagian depan. Tapi Bursa tinggal di bagian belakang. Coba lihat dia berusaha untuk bisa masuk ke dalam satu lingkaran ke Alta. Dan Bursa berhasil dihilangkan begitu saja. Bahkan untuk sekarang ada Tonepah Memori. Kulakan berhasil mencoba untuk Kaburaya tersebut. Tapi ada pergerakan dari Alba. Dia udah coy dari dalam fight pula. Bursa hilang satu untuk satu. Dreams pun lenyap. Tas masih berhasil kabur. Ke arah yang berbeda tapi di bawah Fluffy. Outer turret lenyap. Pes satu Tartul. Tadi Bootsnya kepisah ya. Cloud Outer yang dibuka sama Suns. Ya ini out of range. Sehingga Bootsnya terpunish. Dan akhirnya dari Evil Legends berhasil lah. Untuk mengejar dari segi objektif ya. Outer turret hancur. Dan bahkan kali ini Albert. Buset-buset Albert. Solo P.com di tengah-tengah pemain yang bikin oleh Onyx. Bahkan tadi ada. Satu pergerakan Kiboy yang tepat bersebelahan. Penalti memori harusnya udah biar gue. Tapi diambil. Dan di bagian belakang Suns. Mencoba untuk kabur. Akankah di trigger. Untuk penggunaan di mana tadi. Altarnya udah digunakan pula. Tapi Suns muter. Muter dia. Waktu MSC kalau nggak salah ya. Di saat kau membuat sebuah pagar. Disitulah aku akan mencari jalan putar. Itu yang dilakukan oleh Suns. Bener. Walaupun kamu sudah punya pacar. Iya. Tapi memang kali ini objektif berhasil untuk diamankan oleh Force Legends ya. Dua altar tarian diara top dan bottom yang berhasil untuk dihancurkan. Dan damage dari tas ini juga udah mulai nggak main-main nih. Udah mulai merasa menyakitkan. Dan itu pun bahkan ke Kiboy. Dan kali ini ada satu altar yang ketrigger. Nampaknya dari Suns. Oke. Ada ke altar. Namun sekarang Fluffy ada di area tersebut. Sementara Oris Buff diambil pula. Kairi kehilangan satu Oris Buff tersabut. Iya. Wah. Ini kali dari Force Legends sudah mulai berhasil untuk bisa melakukan agresi. Dan bahkan ditarik dengan nama Vendatnya. Masih ada retribution yang kembali dipaksa untuk keluar. Mengingat Lord yang pertama sesaat lagi akan muncul. But sudah selesai dengan radian armornya nih. Harusnya udah bisa setidaknya menahan damage dari tas. Hampir saja ya. Cuman untuk tas masih cukup pede. Dia maju wild charge ya. Konek ke arah dari Boots. Tapi Boots masih punya petal t-zone. Yang itu bisa dimanfaatkan untuk kabur ataupun menyerang balik. Kalau ini akan pergi ke arah mana. Di Jume langsung puter arah Kiboy. Mencari sebuah posisi yang cukup baik. Agar bisa nanti entah dengan iron hook. Atau benar langsung dengan blood hunt plus flicker yang dia pilihkin. Oke. Tadi The Feeder of Heaven ya. Diamankan untuk Albert. Yang dimana kali ini? Apa? Kaget-kaget aja. Bunyi door. Kayak gitu tuh kadang orang ketrigger bu. Itu gebukan terakhir dari Boots itu. Lebih ke gua sih sebenarnya. Iya benar juga. Wah ketarik tiga. IMO VEDENJA plus flicker. Konek tiga. Kelantar pas banget dreams. Mundur bulan tapi sekarang Hijume yang pelancur lejam. Ton depan pepori dari Pramampuan. Boots pun hilang. Dari arah tersebut satu untuk satu. Satu untuk satu ya. Mid lane tukar dengan adanya XP lane. Tapi ya sama-sama fighter juga. Ini benar-benar bagus banget sih momentum dari Hijume. Tiga orang yang langsung ketarik. Tapi follow up dari Onyx juga cukup cepat ya. Dengan adekat altar. Dibalikin lagi pakai pin altizon. Sehingga akhirnya hanya ada pertukaran satu untuk satu aja. Lordnya masih coba untuk dibuka visionnya oleh dreams disana dengan Akai. Untuk sejauh ini kita akan melihat dari segi goldnya. Evos Legends. Mereka berhasil untuk bisa mendapatkan tarat. Yang membuat goldnya jadi unggul. Karena lihat Evos Legends taratnya masih utuh. Betul. Kehilangan satu altar tarat di bawah dan juga satu di atas. Sekarang Boots. Akankah? Tertarik sudah tapi itu adalah Hijume. Mereka mundur kembali. Di bagian belakang ada konsil yang segera dikeluarkan. Sun 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 Sun. Sun ketrigger untuk menggunakan satu kealtarnya. Dan ini informasi yang mahal banget sih. Nantinya kontes di area Lordnya. Tanpa akan ada gold altar yang dimiliki oleh Sun Sun. Sekarang ini masih Lord pertama. Masih belum Lord yang enhance juga. Tapi nampaknya konsil sudah mulai dibuka. Yap. Sementara itu sekarang berhasil bagian belakang terus mencicil. Keyboy mencoba untuk menarik ke arah satu orang. Tapi tidak ada yang terhasil terkena. Ada penalty zone. Mereka mencoba untuk bisa mendekat lagi ke arah dari Lord tersebut. Ada Kyrie yang sudah mendekat pula. Siapa yang berhasil tersebut ternyata? Itu adalah tas. Namun sekarang ada zaman Force. Kyrie-nya mulai maju ke bagian depan. Tapi Fispein yang kali ini mencoba untuk bisa mendorong. Tasnya langsung hilang. Satu orang hilang dari masing-masing tim. Kebalasan ada satu flicker. Bloodhut dikeluarkan. Beratnya benar-benar dikejar sampai ke ujung dunia. Yap. Walaupun menukarkan nyawa dari Keyboy dan juga Sans. Tapi ini pick-off pertama untuk berhasil. Tapi kali ini dari zaman Force. Sudah mulai dibuka dan rims menerima damage yang cukup besar. Sehingga unstoppable. Bisa didapatkan oleh Kyrie tanpa tumbang sama sekali. Tapi Albert mau lari kemana? Terkena dengan adanya Be Good dan Offended. Kali ini Albert masih mencoba bertahan. Dan off play dari Albert. Bisa menghindari sergapal tapi tidak dengan wild charge. Yang kali ini berhasil untuk menumbangkan Albert di sana. Yap itu dia Krono Dash. Yang begitu membingungkan dua player dari Force Legend. Tapi berujung dengan hilangnya pula. Di tempatnya berbeda. Dan purple buff yang berhasil diamankan oleh Kyrie. Kyrie sekarang punya bahan bakar. Wih bahan bakar tuh ya. Udah semangat ya. Udah penyanyang pastinya. Tapi Lord yang pertama ini akan menjadi Lord giveaway aja. Karena bisa di clear dengan cukup mudah juga. Tapi outer turret mid lane nih. Yang bakal langsung dipaksakan. Dan ini damage dari Brans. Udah gak main-main. Dia udah punya malefic roar juga. Tadi sepertiga dari segi hit point dari outer turret. Dua kali pukul. Sebenarnya sudah langsung hilang. Sebenarnya keputusan yang bagus banget tadi ya. Dari keyboard itu sendiri. Ini adalah kesempatan terakhirnya gitu loh. Daripada nantinya dia hilang disitu. Tapi gak ngebawa siapapun. Makanya di flicker. Langsung di bloodhunt aja. Terkunci. Tadi ada pergerakan suns pula. Item ini Del. Iya. Selain ada bloodhunt ada blood wings ya. Yang diamankan oleh atas juga. Ada oli crystal. Ada genius one juga. Dan arcane boots disana. Tapi dengan adanya head to head antara kedua belah jungler ini. Masih diunggulkan oleh Kyrie. Walaupun emang tipis-tipis aja. Sekarang udah makin terlihat ya. Perbedaannya ada di area XP-nya. Dengan item-item attack yang dimiliki oleh Fluffy. Ada heptasis, ada blade of despair. Dan menuju ke arah item defensive magic yaitu Athena shield. Wih, wih, wih. Koncil, 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 koncil. Siapa yang terjumpit tapi nata tidak ada satu orang pun yang berhasil diamankan. Mereka mundur kembali. Ada boots yang untuk mengeluarkan penalty zone-nya. Karena sekarang boots-nya perlantapi pasti mulai maju ke bagian depan. Ada pergerakan di mana penalty zone dan juga flicker bisa dikeluarkan secara bersama. Dan benar saja itu. Coba liar ada beberapa player yang berhasil terkena dengan adanya penalty zone yang dikeluarkan oleh boots. Sementara atas mencoba untuk bisa masuk ke dalam. Ada pertanda yang dimiliki oleh Onyik itu sedia. Tapi kalau Alta membuat itu semua berubah. Tapi di bagian belakang, Kairi mencoba itu bisa menghantarkan damage begitu mengerikan brush-nya. Berada di tengah-tengah kerumunan player yang miliki oleh Onyik. Tapi WK bisa didapatkan oleh Kairi. Bakal itu sekarang terlihat. Ada satu player lagi yang masih dihancurkan. Tiga player yang memiliki oleh Force Legend puluhnya besar ketiga. Oke, tiga player karena tadi benar-benar Albert juga ngasihnya damage. Dan Fluffy tershotdown di tangan Keyboy. Dua tukar empat bukan pertukaran yang adil. Sehingga Outer tarjet jarah mid berhasil untuk dihancurkan. Dan gold-nya sekarang sudah dipegang kembali oleh Onyik. Wow, Onyik luar biasa sekali membalikan keadaan. Onyik mulai mengamankan temponya. Hijume mencoba menarik dengan satu ammo vended tapi belum berimpak apapun. Oke, ammo vended. Balik lagi dari segi high ground defense ini bakal susah banget ya. Itu tadi mainnya di lorong sempit dan itu adalah zona bermain. Zona bermainnya dari Kairi, nikmat banget. Apalagi inisiasinya dari Boots. Terus juga itu zona bermain untuk Harit dari Albert. Itu zaman Force akhirnya kena semua dan dia bisa ngedash dengan leluasa. Tapi untuk kali ini Lord yang sudah ter-enhance udah mulai di-setup oleh Boots. Dan Hijume masih mencari informasi terlebih dahulu. Tapi nampaknya hanya sebagai pancingan aja. Karena di sisi lain Kairi pun sudah melakukan split push ini. Untuk bisa mendorong miniannya menghancurkan Alter Taret di Retoplin. Konsil Hijume ditangkap. Mereka all in zaman Force dikeluarkan. Lalu Kairi datang. Tapi tas sedikit lagi api tersisa. Bahkan untuk sekarang Hijume pun masih berhasil selama daerah tersebut. Mereka masih punya kesempatan untuk recall pulang untuk bisa nge-regen SP-nya lagi. Tapi tidak ada dengan adanya heavy spin. Tidak ada dengan electrifying beats. Tapi itu gak menjadi inisiasi lagi ya dari Onyx ya. Mereka masih menahan dulu. Menarik ulur dulu gak yang langsung commit terhadap Lord-nya. Dan sekarang dari Force Legends mereka sudah siap siaga kembali untuk bisa melakukan adanya fight. Tapi masih menunggu waktu. Karena hanya ada tarik ulur aja terlebih dahulu. Sedangkan dari Fluffy dan juga Brans-nya lebih berfokus untuk menjalankan wave di arah top lane. Betul. Karena mereka juga mendapatkan informasi kan dari area Lord ini juga masih belum ada serangan. Mereka nyamuk mancing-mancing aja. Onyx harus membuat serangan ataupun efek kejut nih. Terhadap beberapa player Evo's Legend yang mungkin cukup terpisah untuk kali ini. Tapi Fanny pun menjalankan satu landing panjang di atas. Mencoba untuk mengantarkan wave minion-nya. Yang perlahan tapi pasti didorong oleh Evo's Legend. Karena potensi split push yang bisa dimiliki oleh Fanny ini. Dan tas pastinya cukup sulit ya untuk bisa split push. Makanya yang ditugaskan adalah Brans dan juga Fluffy. Karena kalau Brans sendirian dia bisa dipanis abis-abisan juga. Dan sekarang Inertariknya berhasil untuk dihancurkan di tangan dari Fluffy. Karena Kyrie lebih berfokus untuk memandang orange buff dari kejauhan. Tapi tidak bisa mengatakan apapun atau mendapatkan apapun yang dia inginkan. Hanya bisa memandang saja. Boots di bawah. Coba untuk menarik satu Lord tersebut. Kyrie! Ada satu lagi cut rod dikeluarkan. Andai satu win tadi terkena ke arah Kyrie. Tapi WON udah dikeluarkan pula oleh Brans. Informasi yang bagus. Oke, Wind of Nature udah ketiger. Kyrie terjebak! Oke, Kyrie bisa gak dia pulang. Sebentar untuk Lordnya, untuk Lordnya, untuk Lordnya. Apabila ini mau diterusin tapi direset. Reset, pinter banget Onik. Gak ada wachars tadi. Kan wachars dibuka tadi di area Lord Pit-nya ya. Tapi konsil sudah mulai terdengar. Kali ini hijau mes, sudah siap. Dihal ada yang melingkir tapi tertarik dengan adai Aaron Hoop. Wap-wap, itu dia langsung saja terjebin happy spin. Tidak ada follow up DMN penalty zone di bagian belakang. Belum lagi kalau Artar bisa memberikan backupannya begitu. Baik The Dreams memberikan sebuah. Satu sisi yang tidak ada follow up sama sekali. Terus berhasil untuk bisa memberikan beberapa demo untuk bisa mengendapatkan beberapa play yang milikin oleh Onik itu sendiri. Dua hilang. Serta dengan tiga player Evo's Legend. Kairi dikejepit. Itu Sans diem aja dia buka keelantar. Dia ngeliatin aja. Orang HP-nya gak berkurang. Wow. Dan ini menjadi pertengahan yang tidak adil lagi ya. Tiga banding satu. Damage memang lebih besar disumbangkan oleh Tas tapi Kairi. Tas hampir saja Kairi. Kalau tadi dia salah belok, itu akan masuk ke dalam pelukannya dari Tas loh. Dan sekarang load-nya reset lagi. Ada kesempatan lagi. Eh direset apa enggak loh ditaruh. Oh Evo's Legends mereka kurang. Jumlah kayaknya kalau ngelanjutin. Tapi ternyata enggak direset. Enggak direset. Masih dipegang sama Fluffy dan keyboard. Loh kok dia enggak masuk. Nah itu dia ditahan tuh disitu tuh. Sempat enggak funnenya panfobab dulu? Ngeri ngilu sih. Sempat lagi. Sempat-sempat. Dan masih ditahan ditarik ulur. Tanpa adanya retribution tadi harusnya bisa langsung diowain. Dan tadi sudah ada datang. Eh, eh, eh. Siapa lagi yang akan mendapatkan Lord tersebut karena sekarang Lord jadi apel oleh Tas. Ada peluang yang udah dikeluarkan. Albert yang mendapatkan position yang cukup baik. Tapi Albert gak bisa keluar jauh-jauh banget dari zaman apa yang dimiliki. Tapi grognya berhasil langsung dihilangkan. Ada tonapan memori. Beran sekali ini. Dengan satu rose clock meter yang dia punya. Mendapatkan satu absorb damage yang cukup banyak. Oke, Kak Iri masih belum berhasil ya. Dari tadi kontesnya Tas selalu punya retribution yang lebih on point. Tapi dengan terhilangnya dari Fluffy ini menjadi sebuah consideration lagi nih untuk Force Legends. Mereka masih menunggu terlebih dahulu Lordnya. Di atas benar-benar gak di-clear. Masih ditahan dulu minionnya. Sampai nanti akan ada Trillian Pus dan Fluffy yang sudah spawn kembali. Yap, itu dia. Branch 139, hijaunya 137. Tas 633, Fluffy 522, Dreams 049. Sementara Albert 0312, Keyboy 228, Kairi. Kalau kamu 1-3. Apa itu? Gak ada duanya. Keren banget sih kamu. Biasanya 1-2-3. Tapi Lord di arah atas nih bakal coba untuk dikawal. Tapi sekarang wave minionnya bakal dimanage tipis-tipis. Dan Magic Sentry membuka semuanya. Plus sekarang konsil baru dikeluarkan Sans. Mencoba untuk masuk ke dalam satu base utama mereka. Ironhook gak kena karena siapapun. Nevispin sepertinya tadi berhasil untuk menjepikan karena siapa. Tapi Rata tidak. Alvin sementara untuk Alvin. Sakit banget. Damage yang bisa dihasilkan. Dan Alvin yang pulang sempat hilang. Sementara untuk sekarang. Base taruhnya akan keberhasil mereka ambil. Karena saldik lagi yang bisa pulang. Tas menjeput untuk kabur. Tapi ternyata Damage yang masuk ke dalam tubuh yang begitu menyakitkan Fluffy. Ton depan memori masih gagal. Itu bisa mendapatkan beberapa play yang dimiliki oleh Onik. Dimana untuk kali ini ada satu lagi Damage yang bisa dihasilkan oleh Fanny Steel Campbell yang sakit banget. Dan dreams-nya. Kairi memberikan permainan itu baik yang dimiliki. Bahkan berhasil dipaksa untuk mundur. Tapi berhasil gak bisa kabur pula. Menjadi sebuah kesempatan begitu terbuka untuk Onik bisa membalikkan keadaan. Walaupun mereka hanya bertiga saja. Itu Kairi tadi maju mundur-maju mundur dari saat waktu yang tepat. Dia hadir untuk bisa mendapatkan sesuatu yang mahal. Itu empat player dari Evose Legends. Belum berhasil untuk bisa mendapatkan kemenangan dengan cukup mudah. Di menit ke-19. Dan lihat. Ini Albert-nya kena Damage sakit banget. Satu kali kena shield-nya dari tas. Itu udah kecicil. Dan lihat. Kairi-nya cuma maju dikit. Gak yang langsung nge-clear. Oke. Damage dari sana juga udah sakit banget. Itu Agro Taranya sakit loh. Benar. Nunggu dari torpornya keluar. Masuk dulu. Dan udah pede nih ada saat Kairi. Udah pada kecicil. Pede-pede dari Evose Legends. Dan akhirnya menjadi eksekutor yang mengerikan. Tapi Kairi hampir raja. Itu coba lihat tuh. Ada konsil yang udah langsung dikeluarkan mereka. Langsung dipaksa mundur kembali mereka dikejar. Ganyang. Kayak begitu mungkin short call-nya ya. Tabrak gitu ya. Ganyang-ganyang. Ganyang. Ganyang-ganyang apa? Apa tuh? Nampak tebak-tebakan sih. Capek. Enggak dong. Mikirkan lu. Sama. Oke. 11.05. Wah Kadea punya Kairi. Dia dengan adanya killing spree ya. Yang dimiliki. Dia sebagai eksekutor. Dia juga split pusher. Tapi untuk kali ini. Yang kontes yang selalu dimenangkan oleh TAS ini. Yang bikin membuat dari Onyx sulit. Bisa membalikan keadaan dan EVOS harus bisa memanfaatkan hal itu. Karena objektifnya dari tadi EVOS stages unggur. Sementara tadi dari TAS juga berani banget ya mainnya. Ya mau gak mau sih sebenarnya dengan satu melee hero yang dia bawa. Dia harus menempelkan tubuhnya pula. Ada flanking yang akan dilakukan sesaat lagi. Coba lihat di atas. Udah ada yang siap-siap untuk take off. Wah udah mulai. Take off. Wah ini udah ngeri sih. Siapapun yang kena gigit. Itu udah bakal tereksekusi gak sih. Apalagi nempel di tembok. Tapi konsil kayaknya udah mulai. Membuat dari Kiboy mendapatkan posisinya. Yap. Boots pasang pada di depan. Ada barir. Tapi Brans. Akankah menjadi satu. Targeting Brans. Brans yang tertangkap. Tapi udah ada satu heavy spin. Bahkan sekarang Kyrie-nya berhasil lanjut di jepit. Banyak saja. Tidak ada polong damage. Tuan-tuan mau rasu di kuat-kuat itu saja. Immortal mulai pecah. Untuk Kyrie-nya berhasil di shutdown. Lord yang kembali keresen. Tapi Sun mencoba untuk punduk kembali. Memanggil siapa perekat yang ada di atas. Kiboy yang tertinggal di atas. Dan juga udah ada satu Emma Vendant. Tapi sekarang Kiboy. Immortal yang pecah pula. Sehingga game tersisa. Ada di bagian belakang damage. Begitu saja memberikan damage tertentu-sat terhadap beberapa player Daryonic. Wah ini poin mahal sih. Shutdown-nya Kyrie menjadi kembali tabungan yang dimiliki oleh Evos Legends. Tanpa tumbangnya branch bahkan. Itu jadi sesuatu yang mahal banget. Dan akhirnya Daryonic merelakan Lord-nya. Lord Evolve ini bisa di-take care oleh Evos Legends. Karena mereka harus berfokus untuk menahan dulu. Laju minion di arah top lane. Sun sudah punya Blood Wings. Tadi satu kali Ghostbusters. Itu damage dia. Udah membuat dari tasnya kehilangan setengah HP bar. Dan ini harus kembali di-respect. Wih, 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 wild charge-nya kena langsung. Udah ada satu orang. Kalau altar dikeluarkan zaman Force Moon kali ini. Best target-nya terbuka dengan begitu bebas. Di bagian bawah. Damagenya udah gak beraturan. Udah bener-bener ini damagenya seada-adanya nih semua ini. Wah ini udah sakit banget ya. Tapi tadi ada flicker. Yang digunakan oleh Hijume untuk mundur. Karena hampir aja kena cut root dari Kairi. Dan Ironhook. Blind Ironhook masih mencoba untuk ngecek. Karya rumputan. Magic Sentry diaktifkan. Dan hanya bisa melihat saja. Purple buff-nya diamankan di tangan dari Brands. Masih bisa di-defense. Mencari siapa yang akan dia tarik. Sementara Kairi menghilangkan satu F-Minion. Ada barir. Dikeluarkan pula Hijume. Mencoba untuk menarik siapa nantinya. Akan menjadi korban yang mau fendat. Terkena langsung. Ada welchat. Dikeluarkan. Kiboy sudahin mereka penalti. Dan ini menjadi sebuah kesempatan buitubai. Yang dimuartalipasanya dimiliki oleh Fluffy. Ada winter tracet pula. Sementara beras dimakai belakang. Mengeluarkan ton empatnya muli. Tapi ternyata langsung dibalaskan. Dengan satu kealtar. Ya begitu baik. Taz baru ingin masuk ke bagian dalam. Langsung yang mencoba untuk bersih-bersih. Siapapun memilih di-demain. Tapi beras-berasih dihilangkan pula oleh Albert. Yang ada di arah tersebut. Dan juga Taz dipukul mundur. Kesempatan terbuka besar banget untuk Onyx. Menghilangkan. Mendapatkan kemenangan. Di game yang pertama atas. Blunder yang dilakukan oleh pemain dari Vos Legends. Tiga player yang menghilang. Apakah ini akan menjadi one straight push? Lebih nampaknya cukup sulit. Karena Wave Minion di arah bottom lane. Yang masih menjadi PR besar terlebih dahulu. Base Tiret di arah tengah. Bakal coba untuk dipertahankan setua tenaga. Dengan adanya Dreams. Dan juga Hijume di sana. Dan kali ini. Sans udah mulai masuk. Bahkan. Satu Base Tiret deramid. Berhasil untuk dihancurkan. Yap. Menyisakan satu Minion saja. Sementara itu. Masih bergerak satu Wave Minion. Di bagian bawah dan atas. Ini udah langsung dikunci. Sulit banget. Hijume hilang. Dreams. Mencoba untuk kerjaan SP. Akankah langsung didorong? Mundur saja. Satu katanya ini udah benar. Heavy Spin-nya. Didorong. Ada satu Wave Minion pula yang keluar. Beberapa detik lagi. Fluffy pun udah hadir. Fluffy siap untuk memberikan backup-an. Dan ternyata. E-Boss Legends belum. Belum dikalahkan juga. Onyx masih belum bisa menembus. Lini pertahanan yang dimiliki oleh E-Boss Legends 24 menit. Lord Evil pun masih belum bisa menjadi jawaban. Dan item wield-nya. Sekarang udah pasti semuanya full item. Tinggal ganti-ganti aja. Immortal pecah ganti Winter. Boots juga udah punya dengan adanya satu buah Athena. Keyboy bahkan punya satu Sky Guardian helmet. Dan perlu dilihat. Damage output dari magic-nya ya. Milik Onyx. Dengan adanya kombinasi Divine Glaive dan juga Blood Wings. Ini siapapun yang punya Athena. Ya bakal bisa di-break. Dengan adanya Divine Glaive tersebut. Dan ini udah tinggal pertekanan-pertekanan item aja nih. Kalau item sesuai kebutuhan boleh ganti. Tapi kalau pasangan jangan. Yang penting satu sampai akhir hayat nanti. Ya kan. Kayak begitu aja kita mah. Setia sampai mati gitu ya. Betul boleh. Nah ini ada 34% skill akurasi. Web tertarik sudah Akai. Heavy Spin dikeluarkan informasi yang begitu baik. Bahkan Fluffy sekarang punya satu Malavik Roar. Jahatnya itemnya. Jahat sekali. Tapi ini ya informasi mahal banget. Heavy Spin karena bakal bisa ngeporak-porandain setup dari Onyx. Dan Lord yang sekarang masih coba untuk ditarik terlebih dahulu ke area sisi sebelah kiri. Boots yang masih memegang kendali atas Lord tersebut. Mencari informasi dan Sans-nya itu dia invisible di atas tembok. Jadi dia yang mencari informasi. Sekarang masih ada Purify. Ini untuk sekarang ya coba lihat tuh. Ada Keyboy, 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 Keyboy. Poff of Nator. White Charm langsung dibalaskan begitu saja Fluffy. Hei hei. Ada Flicker. Bloran dikeluarkan. Masih. Megagal saja serangan dari masing-masing. Tapi kalau tak keluar dan juga memberikan damage begitu. Menyakinkan di bagian belakang tas. Mencoba untuk bisa membersihkan. Siapapun yang ada di area tersebut. Damage yang udah keberaturan lagi. Satu orang ke akhirnya berhasil menjadi apakah mereka semua akan mundur. Karena kalau ini teruskan bisa saja berbahaya. Tasnya masih ingin lebih. Di bagian bawah ada satu. Taret yang udah terbuka lebar. Tapi Wave Minion sudah hadir pula sekarang. Wave Minionnya dibuka lagi. Albert mencoba untuk mengejar ke arah hijau. Oke tapi masih ada Keyboy ya. Masih ada Boots juga. Mencoba untuk langsung clear. Tapi Albert tetap musah metas. Albert masih mencoba untuk menginai semua damage-nya. Berbahaya di atas zaman fourth. Dan Albert berhasil untuk bisa men-take down tas di sana. Oke Brans mencoba untuk memotong. Brans mencoba untuk memberikan efek stunnya. Brans sedikit lagi. Tonapan meru dikeluarkan tapi tidak berimpak apapun. Wah ini tipis banget sih. Force Legends. Mereka bisa bertahan di menet yang ke-27 juga ya. Hampir aja tadi bisa diculik satu per satu. Dan dengan HP yang gak terlalu banyak. Mereka bisa pulang. Dan Lord-nya yang udah mulai dibuka juga dicicil tipis-tipis oleh Brans sana. Tapi tiga player saja yang dimiliki oleh Force Legends untuk saat ini. Sama-sama juga dari Onyx. Apakah akan ada kontes paksa? Yap. Ini kayaknya bakal ada kontes paksa kenapa? Karena Kyrie pun beberapa saat lagi udah akan hadir. Mereka punya retribution duluan. Mereka siap untuk mendapatkan Lord tersebut. Nah ini PR dari Onyx adalah wave-nya sih. Atas bawah ini bakal kewalahan banget pastinya untuk nge-clear dulu. Untuk ngejalanin dulu. Karena kalau dibiarin itu dari tadi menjadi distraksi utama loh. Didorong dan akhirnya harus dipaksa untuk pulang. Karena dari dua lane-nya atas dan bawah ini Force Legends masih unggul banyak loh. Karena masih ada inner turret bahkan. Coba plus tadi untuk TAS kalau menurut aku pribadi itu adalah pemilihan yang kurang efektif. Kenapa? Karena apabila dia menunggu beberapa saat lagi efek dari zaman Force itu akan hilang. Synchro Vision dan juga Chrono Death kemungkinan. Yaudah gak bakal secepat itu. Tapi dia menampakkan dia emang mencoba untuk mengejar. Karena ya mau gak mau ini udah di depar mata. SP-nya juga sedikit banget tapi apalah daya menjadi keputusan yang tidak tepat. Menjadi hal yang membuat dirinya pun hilang daya tersebut. Fanny lebih berfokus ke menghilangkan wave minion dulu di bagian bawah baru nanti join. Ya karena balik lagi itulah yang harus diperhatikan juga ya laju minion-nya. Tapi dengan informasi tersebut kelihatan Fanny-nya di bawah dan nampaknya Lordnya bakal langsung di all-in aja nih. Yap langsung saja. Satu lagi Aaron Hook gak kena karena siapapun. Mungkin Keyboy beberapa saat lagi bersiap untuk bisa satu kali flicker ke depan. Dan juga mengunci orang yang ingin aja dia ambil Keyboy. Ada mau vendor. Coba Lordnya. Sementara itu untuk Infos Legend mereka perlahan tapi masih mulai didorong mundur. Tapi TAS. Udah ada satu kealtan dikeluarkan. Ada penalty zone pula. TAS-nya posisi jauh banget dan bagian belakang. Ada Tuan Lepang Memori. Tapi mereka sekarang semua mencoba untuk bisa membalaskan keadaan yang juga membuat pemain dari Onik mundur. Buat sedikit lagi peterisah bahkan ada Immortal-nya udah mulai pecah sekarang karena Tuan Lepang Memori. Tapi TAS. Satu lagi terakhir. Albert. Udah ada satu Aaron Hook. Berhasil berdapat TAS. Tapi Lordnya keresen. I'm offended gak kalau tetap bisa berdapatkan Fanny di area tersebut. Tapi TAS-nya harus hilang dalam 70 detik ke depan. Immortal yang pecah. Tidak bisa bergerak. Langsung disabut dengan ada Aaron Hook dan Dreams. Kali ini masih bisa bertahan dengan pasif Athena Shield ya tadi yang dimiliki juga. Oke. Gak berhenti-berhenti ya. Hijume pun masih standby daya tersebut. Guna untuk mencari informasi. Sementara sekarang Albert dan juga Butch. Udah langsung fokus. Tapi Butch dari tadi bagus banget sih. Opening yang dia buka. Penalti zone terus-terusan itu bagus banget. Iya. Kena banyak banget target ya. Oke. Dan kali ini Lordnya nampaknya bakal bisa dinamankan tanpa adanya Contest Retribution. Melihat TAS-nya juga dalam waktu keadaan yang menunggu respawn kembali. Dan ada satu buah Concentred Energy yang dimiliki. Nantinya efek lagi yang bakal diderus lagi. Dan Lord menjadi milik dari Onyx. Yap. Lord menjadi milik dari Onyx. Dan kesempatan yang besar untuk Onyx. Bisa membabat habis game yang pertama. Yap. Apakah Lord ini bisa menjadi jawaban? Karena balik lagi. Di sini inner-inner turret di arah top dan bottom. Masih berdiri dengan kokoh. Sehingga nantinya untuk bisa mengontrol tiga wave minion ini bakal cukup sulit. Yap. Dan ini yang bisa dimanfaatkan oleh Force Legends. Apalagi TAS-nya sekarang sudah hadir dengan triple seven-nya. Nah. Tujuh-tujuh-tujuh. Tujuh-tujuh-tujuh. Keren banget. Triple seven. Dua satu tuh jumlahnya. Oh ditambah ya. Padahal kalau garis miring itu dibagi loh. Betul. Epp. Albert sekarang punya purple bug. Mau diambilkan purple bug-nya untuk Albert? Tidak. Dia udah bawa impure. Senang. Mana ku tidak akan habis-habis. Cooldown ku bisa kuatur. Ada Starium yang udah bisa digunakan. Lordnya dibawa ke bagian atas. Ada baril dikeluarkan. Ada sekarang Consil pula. Sekarang coba lihat TAS-nya. Mencoba untuk mendorong mundur. Siapapun yang ada di atas tersebut. Tapi Lordnya satu lagi minion saja yang ditarik oleh Keyboy. Yap. Masih belum bisa menangkap siapapun di sana. Dan Lordnya masih bisa di defense dengan cukup baik. Tapi ada yang ketarik Boots. Berhasil untuk dicepit dengan Revis Pindian. Dan bahkan kali ini Boots bakal coba untuk dipanis. Masih ada flicker dan penyelamatan. Kelota altar from Suns. Yang membuat Boots masih bisa serang. Dan bahkan Fluffy melepaskan Immortal-nya. Oke. Penalti zone kondek lagi. Ada satu Witter. Bootsnya pun langsung hilang. Misskalkulasi. Tapi Dreamsy pun berhasil langsung masuk lagi ke dalam satu. Base utama mereka di bagian bawah berhasil langsung dihilangkan. Ada satu WMN yang sudah hadir dan siap. Menabrak pula ke pertahanan di Force Legends. Tetapi badge-nya belum berakhir. Dan sekarang menjadi imbang. Karena 3B star rate-nya sudah sama-sama tidak ada. Dan untuk kali ini gold pun sudah tidak menjadi penentu lagi. Item pun sekarang sudah sama-sama punya. Dapatin power spike-nya. Dan dalam satu menit ke depan. Di menit yang ke-33 nanti. Lord Evolve yang ke-5 akan segera muncul. Ini Lord nyampe ngomong, ini gue masih kerja nih bang. Oh masih-masih. Lembur bang. Iya lembur-lembur. Kirain bang udah 32 menit. Kan biasa 20 menit selesai. 22 menit kelar. Ini ngejar insentif apa Lord nyari. Target belum nutup. Belum nembus target. Tapi sekarang Ifos Legends mencoba untuk membuat parameter jauh ke depan ya. Agar mengusir beberapa pemain dari Onyx gak bisa keluar. Lalu mereka akan menabrak nanti entah itu ke arah Lord. Ataupun ini akan mau diselesaikan tanpa adanya Lord. Oke. Dan justru ya Ifos Legends dalam posisi offensive kali ini. Posisi menyerang Onyx yang masih mencoba untuk bertahan. Tapi Aaron Hook yang cukup mengejutkan hadir dari Keyboy menarik keberadaan dari Dreams. Dan gak langsung dikomet karena itu adalah Dreams. Dan butuh banget waktu pastinya. Dan bisa di naik juga nantinya dengan heavy spin. Yap. Lord sekarang sudah muncul. Masing-masing player lengkap. Tidak ada kuantitas yang kurang ataupun berlebih semuanya pas. Pas ya. Pas banget. Pas lagi butuh ada. Iya. Pas lagi mau inisiasi ada. Iya pokoknya pas banget lah. Pas mau defense cukup. Iya gitu. Pas-pasan namanya. Iya minjam seratus dong. Pas banget gak ada. Serem sih. Itu kata-kata serbat tuh sekarang. Horror. Pekin gitu dulu ya. Iya. Oke. Seratus ada gak? Minjam dong. Cepe ada gak? Wah. Wah ini kayaknya 78 ribunya bakal ditutup sama HP dari Lord dulu. Aduh Iron Hooknya tadi gak kena lagi tuh. Coba kalau sekalinya kena perang besar. Perang besar benar langsung di. Siapapun kayaknya yang ketarik bakal langsung di komit. Event pun itu adalah Dreams dengan Akai nya. Tapi tarik olor di area Lord sekarang sudah mulai terjadi. Sans sudah memiliki positionnya juga. Masih dicicil tipis-tipis dan mencari posisi terbaik untuk trapping. Yap. Sans mencoba untuk bisa mendapatkan lagi ke arah satu upshot. Tapi Sans di bagian belakang. Sans sedikit lagi peter. Sans mereka semua langsung all in. Sansnya hilang. Ada beberapa detik. 7 detik saja dan Sansnya akan kembali lagi. Tapi informasinya waktu spawnnya Sans lebih cepat daripada waktu cooldown dari wallcharts ya. Ini menjadi informasi dan tidak ada purify. Nampaknya untuk kali ini Parvebuff sudah mulai diganggu. Parvebuff milik Fanny. Bensin dari Fanny. Ini udah mulai diganggu dan drinks. Buset tuh karena tuh. Dream-dream-dream-dream-dream. Heavy spinnya udah mulai connect. Tapi dilepaskan begitu saja. Yap. Ada informasi yang berhasil didapatkan lagi. Heavy spin lagi-lagi ya. Dan Kiwoy juga sabar sih. Dia gak yang langsung bloodhunt. Sehingga akhirnya hanya bertukar informasi saja. Dan 35 menit. Oke. Masih menarik ulur di area Lord. Jual beli item udah terjadi. Immortal yang udah pecah juga sekarang udah mulai ready lagi. Dan Sans mencoba untuk memberikan damage check terhadap Boots. Tapi itu hanya poking-an saja. Gak mau langsung di-commit. Sehingga Sans sekarang harus mencari posisinya terlebih dahulu. Dan mengamankan Parvebuff miliknya. Yap. Ini sekarang kayaknya Dream ntar lagi juga udah ada lagi nih. Dari ultimate-nya ya. Dari heavy spin yang dia punya. Cuman Lordnya dibawa ke bagian bawah terlebih dahulu. Diajak jalan-jalan dulu. Karena deh tadi Lordnya kereset, kereset, kereset. Ter-PHP-in terus Kiwoy. Mencoba untuk maju. Dream sepasang badan sendirian. Ada 4 orang yang mencoba untuk mengajak. Tapi bloodhunt dikeluarkan. Immortal dimiliki oleh. Tribu melalui pecah di atas sebelum mencoba. Untuk bisa membalaskan keadaan dengan satu heavy spin yang begitu baiknya. Tapi pedal T-Zone tadi connect langsung. Karena beberapa play dimiliki oleh pemain dari Force Legends. Sedansi ini menjadi sebuah kesempatan pintu baik. Tasnya didorong mundur coba kena bagi belakang. Hijume dikit lagi SP-nya. Brunz mencoba untuk bisa mengantarkan damage terus terusan. Tapi Brunz dikit pula SP-nya terdicat dalam tubuhnya. Brunz kemungkinan tidak akan lama lagi. Karena sekarang Immortal-nya udah boleh pecah. Fluffy pun sedikit lagi SP-nya. Dan satu persatu pemain dari Force Legends. Brunz langsung dilangkan sementara untuk Sun Sheproon. Udah dilanjamkan pula sebelum Brunznya hilang. Tapi masih ada 4 player dan bahkan Sun satu detik lagi. Udah respawn kembali. Waktunya untuk Onyx bisa mendapatkan kemenangan. Satu semester. Tas sendirian dan nampaknya Onyx gak akan mau coba untuk langsung ke Lord kah? Karena akan terjadi one strike push. Wave minion di arah tengah yang masih coba untuk diamankan terlebih dahulu oleh Sans dan Kairi. Dengan cepatnya sudah hadir, Tas berfokus untuk menuju ke arah bottom lane terlebih dahulu. Dan satu wave minion di arah tengah. Penalty Zone mengunci pergerakan dari Tas. Dan Tas harus melepaskan di montanya dan down. Wipeout tercipta dan Onyx berhasil. Untuk bisa mengamankan game yang pertama di menit 36. Wow.